Halo semuanya, selamat datang di channel Youtube Autodriver Setelah kami kemarin sudah menyampaikan Apa saja Spesifikasi dan Apa saja yang berubah dari Wooling Almas non-hybrid Ke versi hybridnya aja, karena ini sebenarnya Basicnya masih sama, ada penambahan-penambahan Aksen, dan ada beberapa spesifikasi Yang berubah, hari ini kami Berkesempatan untuk melakukan test drive Wooling Almas RS Hybrid Ini di sirkuit Jakarta International E-Prix Sirkuit ini Di Ancol, dan langsung Langsung saja kita coba bagaimana sistem hybridnya Let's go! Oke, saat ini saya sudah Di dalam mobil Wooling Almas RS Hybrid ini Dan sudah Mengendarai di Sirkuit E-Prix Ancol ini Nah, sekarang posisinya itu Mesin lagi nge-charge, nah kalau sekarang ini Lagi jalan dengan full Electric, begitu saya Gas sedikit, mesinnya Nge-charge ke baterai lagi Jadi dia mode yang saya sebutkan Di video sebelumnya Bahwa dia ada EV mode Ada series hybrid Ada paralel hybrid itu Dia langsung Menyesuaikan sendiri Jadi otomatis Jadi kita nggak perlu Ribet mencet tombol Mau mode apa Jadi Mobilnya yang bekerja sendiri Jadi Transmisinya yang bekerja sendiri Untuk menyesuaikan Mode yang terbaik Yang paling efisien Menyesuaikan dengan Kondisi jalan Tanjakannya Seberapa Curam Terus Kondisi baterainya Jadi dia benar-benar menyesuaikan Nah, kalau ini Saya sedang berjalan di 30an kilometer Per jam Nah, ini yang Bekerja Mesinnya sedang mati Yang berjalan ini Hanya motor listriknya aja Dan seperti yang disebutkan Sebelumnya bahwa Motor listriknya itu Bisa berjalan kurang lebih Range-nya 1-2 kilo Nah, ini masih menggunakan Motor listrik Begitu saya Guys Nah, ini Wih Akselerasinya Lumayan loh Ini impressive loh Ini Wih Sedikit ada suara raungan ya Karena mungkin mesinnya juga Itu sambil Tadi bekerja Untuk nge-charge Untuk Menjalankan Rodanya Jadi Campur-campur Kita agak Mencoba Untuk sedikit menikung Ya, ini Saya gak terlalu push ya Karena ini Meskipun di sirkuit Tapi mobilnya memang bukan Peruntukan untuk Nikung yang Kenceng gitu ya Kita bisa Nyobainnya Setidaknya di Close track Kalau Bantingan suspensinya sih Sekilas sih Mirip-mirip ya Meskipun sistem suspensi Belakangnya itu Berubah Yang tadinya independen Sekarang jadi torsion beam Nah, sekarang ini Kita mau cobain Zigzagnya Oke Kita zigzag Kira-kira Jalan 50 km Per jam Oke Ada limbung Tapi beloknya juga Masih Masih cukup Presisi Ya, selayaknya Mobil SUV Karena mobilnya tinggi Karena ya Pasti ada Limbungnya Ini hairpin Wih Ada suara ban Akselerasi awalnya Effortus banget ya Karena memang dibantu Dengan motor listriknya tadi tuh Bener-bener enak Coba remnya Remnya Masih Saya rasa sih masih sama sih Dengan yang Versi non-hybridnya ya Kalau suspensi tadi Karena kita gak mencoba Jalanan yang rusak ya Jadi Saya belum bisa Merasakan Bagaimana Perbedaan antara Suspensi independen Dengan torsion beamnya Nah, sekarang kita mau Tes 0-100 Saya juga sudah membawa Membawa alat Berbasis GPS Untuk tes Akselerasi 0-100 km per jam Langsung gas aja Satu, dua, tiga Kita lihat 100 km per jam Wih 0-100nya Ntar, nyalain AC dulu Panas Karena ini dihancol Panas 0-100 km per jam Ditempuh dengan Catatan waktu 9,83 detik Jadi ini di bawah 10 detik ya Dengan Posisi tadi Pokoknya begitu Berhenti Itu kan biasanya Kalau kita mau Akselerasi mobil Bensin biasa gitu ya Mesin bensin Bukan yang hybrid gitu Kita mesti Gas Sambil injek rem Tahan RPM Nah, kalau ini gak Karena Sistem motor listriknya Jadi Tadi langsung Dibantu akselerasinya Langsung pakai motor listrik Begitu Di atas 30 km per jam Mesinnya Baru Nyala Nah, sekarang Saya mau coba Tapi Kita cari jalanan lurus dulu ya Saya mau coba Dari 60 Ke 0 km per jam Heartbreaking Itu di Jarak berapa meter Sekarang kita mau coba Heartbreaking Siapa? 2,03 detik Dari 60 ke 0 Jaraknya tadi 16 meter Cukup-cukup oke nih remnya Cukup oke juga Yang jelas sih Akselerasi awalnya tuh Begitu tadi kita gaspol Ada suara Ban berdecit Ke Aspal Jadi Akselerasi di bawahnya Juga Enak gitu Tinggal kita Cari tahu Seberapa iritnya aja Nanti di pengetesan Jangka panjangnya Karena Yang terpenting dari mobil hybrid Bukan hanya tenaganya yang besar Tapi adalah Bagaimana Konsumsi bahan bakarnya Kita lewat sekali lagi nih Zik-zaknya Gak lebih kencang Masih enak sih beloknya Body roll ya Betul body roll Tapi sayangnya Gak bisa nyobain Bagaimana Perbedaan Suspensi Sistem suspensi belakangnya Karena gak ketemu jalanan yang Rusak Karena Namanya torsion beam Begitu ketemu jalanan yang Levelnya berbeda Pasti akan lebih Kaku lah ya Tapi kalau di jalanan gini Rasanya sih mirip-mirip Rasanya sih mirip-mirip Airpin lagi Wah akselerasi awalnya Enak banget Nah jadi dia Mengkombinasi sendiri nih Mode Series hybrid Paralelnya Dan EV mode Oke Waktu saya untuk Mencoba mobil ini Sudah selesai Saya diberi Dua lap Di sirkuit E-Prix ini Di Ancol Saya rasa cukup Kita akan mencari tahu Bagaimana Kondisi Sesungguhnya mobil ini Di jalanan Indonesia Terlalu bagaimana Konsumsi bahan bakarnya Nanti di Video Tes lengkap Wuling Almas RS Hybrid Oke Jadi saya sudah selesai Tes drive Terhadap Wuling Almas RS Hybrid Ini Mesinnya lebih kencang Akselerasinya pun Juga lebih kencang Tadi 1 detik Lebih kencang Menurut pengetesan saya Yang Wuling Almas RS Pro Itu 10,8 detik Saya bisa mendapatkan Di 0 sampai 100 km per jamnya Di angka 9,8 detik Jadi Untuk akselerasi awal Dia akan Enak banget ya Membantu banget tuh Untuk Stop and go Di dalam kota Dalam kota gitu Enak karena dia Dibantu dengan motor listrik ya Jadi Ini untuk menjawab Keresahan Pengguna Wuling Almas RS Pro Sebelumnya Yang versi non hybridnya ini Yang mengeluhkan Konsumsi BMW-nya Yang boros Jadi Dengan adanya Versi hybrid ini Untuk Stop and go Dia akan lebih Enak Di bawahnya Akan lebih Hemat juga Konsumsi bahan bakarnya Tapi untuk Pengetesan konsumsi bahan bakar Secara lengkap Kami bisa Baru bisa Menyampaikan nanti Di tes lengkapnya Jadi Sekian Video first drive kami Terhadap Wuling Almas RS Hybrid Jangan lupa Klik like, comment, share Dan subscribe Ke channel youtube Autodriver Jika anda belum Men-subscribe-nya Main juga ke website kami Di www.autodriver.com Serta download aplikasi kami Di google playstore Terima kasih anda sudah Menyaksikan video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton